Intro Di sisi lain saudara, anggota Depardirio Fraksipan Mardian Tomanen meminta pelaksana pemilu terus melakukan komunikasi intens mulai dari tahapan yang akan dilalui sehingga menjadi pedoman bagi OPD Mitra Komisi. Anggota DPRD Riau Fraksipan Mardian Tomanen menjelaskan, tahapan jelang pemilu adalah 2 tahun sejak 2022 hingga awal Februari 2024 atau setara dengan 20 bulan. Untuk itu DPRD Riau mendorong sinergitas antara pemerintah Provinsi Riau, KPU, Bawaslu, dan OPD. Dirinya juga merekomendasikan komunikasi yang intens mulai dari tahapan yang akan dilalui sehingga menjadi pedoman bagi OPD Mitra Komisi 1. Saya maunya pakpir berbuat apa, dari semangat berbuat apa, dari semangat berbuat apa, dari pakpir tersebut akan menyimpulkan, menyinggung semua instansi dan apa yang diperkai. Saya tadi ingin mendengar pakpir diundang ke sini, dibiru-biru dengan apa yang mau dilakukan untuk mendukung yang berpanggian yang tadi. Misalnya, yang kita hebohkan kemarin, pertemuan kepada desa kita undang semuanya, yang pro dan kontra kemarin. Sementara itu, Ketua KPU Riau, Ilham Yassir, juga meminta pemerintah daerah dapat aktif. Seperti jika ada warga yang belum masuk dalam DPT, bisa melakukan komplain serta dilakukan evaluasi. Fresti dan Randi melaporkan.